Kalau yang ini Abangannya dari BHX 25 ribu BHX 30 ribu Nih teman-teman Tipenya BHX 30 ribu Tampilannya sama seperti yang Tipenya di bawahnya Hanya saja ini ada perbedaan Dia menggunakan transistor finalnya Ini sebanyak 20 pasang MJL juga Steppernya dia disini juga 3 step Tapi yang ini Dia ada sedikit perbedaan Kalau yang BHX 30 ribu Steppernya dia pakai IC yang besar-besar Jadi komponennya tidak dijual Perkitnya Di sini SMB semua Tegangannya nih Yang paling pertama Trapunya gede banget Lebih dari satu pilihan tangan saya Sudah dilengkapi dengan Kipas pendingin Satu di depan Satu di belakang Untuk setiap channelnya Jadi Ini ada dual channel Kipasnya berarti ada 4 unit Elko power supply-nya ini ada 1, 2, 3, 4 Ada 20 unit Ini tegangannya dia 120 V DC Dengan kapasitasnya 22 Mb Kenceng ini Untuk spek watt-nya 3.000 Watt 8 ohm Maksimalnya Kalau gak salah ini Berapa ya 4.500 Watt 4.500 Watt Di 4 ohm Jadi ini sih memang Gede banget ini Forgeta Bukan main ya Powernya Ini panjangnya berapa ya Kira-kira ya om ya Ada gak sekitar 70-an 70-an cm ini teman-teman Kalau yang Tipe tertingginya Tadi kita sudah ukur Di 90 cm ya Kalau yang tadi Adikannya mungkin Sekitar 65 cm Ini sih Gokil banget Betapu ya Waduh Gak bisa berkata-kata lagi Gimana menurut teman-teman Kepingin gak Yang ini Kalau saya sih ini Jagoan banget Memang ini Buat rekomendasi Buat dorongan Sapu perkalian Supaya tambah Lebih korak Aduh Oh iya Tegangannya Kita belum kasih tau Ini tegangannya Dia 3 step Dari mulai 59 VAC Yang terendahnya Kemudian Midfallnya Dia 118 VAC Highfallnya Dia 177 VAC Buat Banget Main kali Main Bener-bener Main ini Powernya Tuh Bisa dilihat juga ya Gak ada Pakai komponen SMB Semuanya makro Gede-gede Jadi Kalau buat Service-nya Ataupun teman-teman Sudah Gimana ya Mau oprek-oprek Sendiri itu Gampang Karena komponennya ini Memang komponen yang Banyak Beredar di pasaran Yang bikin beda Dari Betapu itu Ya ini Powernya Dari brand sebelah Mungkin Ada yang mau ngikutin Yang sudah Buat duluan Tapi Ini sih Keren banget ya Keren ya Sangat Sangat Mengerikan monster ini Bos Monster banget ya Nah ini Kalau Mau lihat belakangnya Boleh dikasih tau dulu Sepilin dulu Untuk di belakangnya Wah ini Pake Tempat Fuse-nya ini Gede banget Ini pasti lebih besar Dari yang Tadi Yang tadi itu Dia seperti standarnya Fuse aja Untuk model operasinya Dia ada Tiga Stereo Paratel bridge Kemudian Infusion CTPT-nya Dari 0,775 1V 1,4V Disini ada High pass Sampai 30Hz Kemudian Low pass-nya Dia di 150Hz Dimulainya Dimiternya Kalau mau aman Kalian Con-kan saja Groundingnya Kalau mau pake Ground body Ya dari On ini aja Kalau misalnya Off Nanti teman-teman Buatin Groundingnya Dari Solokan ini Berarti Solok off Gitu ya Alah gitu Mau di Review nih Oh Dinyalain dulu Oke kita Nyalain dulu ya Kita lihat Seperti apa Display depannya Ini posisi Udah menyala Sama juga ya Teman-teman Tampilannya Bener-bener Keren sekali Betapo Futuristik Iya Futuristik Ini tampilannya Elegan Jadi Kalau Malem Kalian mau Apa Mau mainin Atau mau monitoring Depannya ini Bisa terkontrol Oleh lampu ini Dengan bantuan Sinar lampu ini Iya Ke atas ya Itu bisa dilihat Keren Cukup gila ini memang Betapo Gila bener Bikin power Panjang bener Dengan 20 pasang transistor final 3 step juga Dan ini sih gak main-main Memang Wah Memang bener-bener gila Terus kalau mau pesen Gimana ceritanya nih bang Gampang Kalian kalau memang mau Pesen Bisa langsung ke toko kita Di Sunni Musik Atau kalian kalau misalnya Jauh Bisa hubungin kita Dari Facebook Atau dari toko koren Atau juga kalian bisa Hubungin dari WA-nya Toko Sunni Musik Nanti saya tampilin Di deskripsi Video ini ya Itu yang resmi Kalian kalau mau belanja Ada nomor WA yang lain-lain Jangan di Jangan dilanjutin Karena Sudah banyak yang mengatasnamakan Toko Sunni Musik Palembang Tapi nomor WA-nya Bukan nomor kita Dan banyak Oknum-oknum yang Tidak berlangsung jawab Mengatasnamakan toko kita Ok Cukup Terima kasih